Kapal Pendaratan Dok Armada ke-6 Amerika Serikat, USS Fort McHenry Bersama dengan anggota unit ekspedisi Marinir 22, meluncurkan pelayarannya ke Laut Hitam melalui Selat Dardanelles, Angkatan Laut Aes di Eropa Afrika melaporkan pada tanggal 6 Januari. Transipnya USS Fort McHenry, menegaskan kembali tekad kita bersama untuk keamanan Laut Hitam dan meningkatkan hubungan kuat kita dengan sekutu dan mitra NATO kita di kawasan ini. Kata Wakil Laksamana Lisa Fransetti, Komandan Armada ke-6 AS, Operasi rutin kami di Laut Hitam juga menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan yang melekat dari Pasukan Angkatan Laut Aes ke-6, tambahnya. Berbasis di Kemeljene, North Carolina, Pasukan itu memiliki kekuatan hampir 2.220 personel. Pasukan Angkatan Laut Ukraina tidak tersedia untuk mengomentari apakah mereka berharap untuk segera menyambut kapal Amerika di pantai Ukraina. Ini adalah penyebaran pertama pasukan Angkatan Laut Aes yang cukup besar untuk melewati Selat Daneles. Setelah Rusia menyerang langsung tanggal 25 November terhadap 3 kapal Angkatan Laut Ukraina yang berlayar Laut Hitam dalam perjalanan ke Laut Azov melalui Selat Kes. Semua 24 awak Ukraina, dengan setidaknya 3 pelaut terluka, ditangkap dan dipenjarakan oleh tim tugas khusus Rusia. Hal ini mendorong Ukraina untuk menyatakan keadaan darurat militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, meskipun sangat terbatas di 10 wilayah perbatasan hingga 26 Desember 2018 lalu. Terima kasih telah menonton!